Intro Halo, apa kabar semua na kelas 4? Bapak harap tetap sehat ya Baik, anak-anak kita kembali lagi belajar komputer ya Hari ini kita belajar dengan tema berbagai pekerjaan Subtema Barang dan Jasa Barang dan Jasa Beberapa pekerjaan bisa menghasilkan barang dan juga jasa Bisakah kalian menyebutkannya? Contoh profesi yang menghasilkan jasa Adalah Supir Dokter Contoh profesi yang menghasilkan barang atau benda adalah Tukang kayu, nelayan, petani Itulah contoh profesi yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang ya Anak-anak Contoh yang lain Menghasilkan jasa adalah guru Bidan Itu juga termasuk pekerjaan menghasilkan jasa ya Contoh Menghasilkan barang ya Penjahit Penggeracin Itulah termasuk Contoh Menghasilkan barang ya Anak-anak bisa ya Anak-anak dipahami Oke, anak-anak hari ini kita akan menggambar mobil polisi lalu lintas ya Contohnya ada di sini Bapak buat Seperti inilah nanti yang kita kerjakan di Microsoft Payne ya Ini contoh ya, anak-anak Oke, Bapak keluarkan kita ulangi dari awalnya Langkah yang pertama, kita klik tombol Windows-nya Lalu kita scroll ke bawah Windows Accessories Lalu Payne Pertama sekali kita akan menggambar mobil polisinya dulu Pertama kita ambil icon lainnya ini Size-nya kita pilih dia yang 3 pixel Kita tarik seperti ini, supaya lurus bisa ditekan zipnya ya Oke, selanjutnya kita ambil icon curve-nya Ya, kita buat dia gambarnya seperti di halaman 28 ya Ada di situ gambar mobil polisinya ya Bisa ya, anak-anak ikuti ya Oke, kita ambil icon curve-nya ini Ya, kita tarik seperti ini Ya, tarik Lalu ini kita lingkungkan dia seperti ini Bisa ya, anak-anak ikuti ya Oke, selanjutnya kita pilih select-nya ini Ini kita select Lalu kita copy Kita paste Ini kita putar ya Pilih rotate-nya Yang flip horizontal Ini kita pindahkan Supaya ini tidak tertutup Kita klik anak-anak select-nya Lalu transparent selection Oke, ini kita buat seperti ini Selanjutnya Supaya ada membedakan mana depannya, mana belakangnya ya Ini depannya kita buat Oke, kita ambil curve-nya ini Kita tarik seperti ini Ya, ini kita lingkungkan sedikit Oke Kita pilih icon magniper-nya ini Untuk memperbesar gambar ya Terus ini kita scroll ke kiri Kita ambil razor-nya Kita hapus Garis yang di luar ini Tapi pelan-pelan dihapus ya Anak-anak Oke, kita jump out ya Selanjutnya Kita akan buat dulu gambar lampunya Lampu depan icon curve Kita pilih ya Seperti ini Kita tarik seperti ini ya Dan ini kita lingkungkan ke dalam Belakang juga Kita tarik di sini Dan ini kita lingkungkan ke dalam Oke, selanjutnya Bannya kita buat ya Kita pilih dia opal Nah ini Kita buat di sini Terus kita besarkan dulu Kita klik dia icon magniper-nya ini Kita perbesar Kita ambil razor Kita hapus Oke, disini kita hapus dulu ya Kita buat sayapnya Kita ambil dia Opal Nah ini Kita buat seperti ini Nah ini kita atur Jangan terlalu besar ya Oke, kita ambil razor Berser-nya ini kita hapus Yang ke bawah ini Bisa ya Anak-anak ikuti ya Oke, kita ambil lagi opalnya Kita buat di dalam sini Supaya ini Berbentuk bandanya Kita atur dulu Seperti ini Supaya tidak ada yang Ketubalan Ada yang Kekecilan apanya Oke, selanjutnya Kita jump out dia ya Selanjutnya Kita pilih dia Select-nya ini Ya, kita select ini Kita select Supaya sama band depan Sama band belakangnya ya Lalu kita copy Ya, copy lalu paste Ini kita pindahkan Disini kita buat ya Terus selanjutnya Sudah seperti ini Kita buat Ini kita Kurang ke depan ya Selanjutnya Selanjutnya Kita pilih Icon magnifier-nya Kita perbesar Kita hapus dulu Garis yang memotong Bandanya ini Kita ambil Razer-nya Kita hapus Bisa ya Anak-anak ikuti ya Oke, selanjutnya Kita perkecil Size-nya Supaya ini Bisa kita hapus ya Ini juga Bisa ya Anak-anak ikuti ya Oke Kita zoom out dia 100% Ini kita scroll ke atas Selanjutnya Selanjutnya Kita akan membuat Kacanya itu ya Pertama Kita ambil dulu Lainnya Kita buat Seperti ini Tekan Sip-nya Supaya lurus ya Oke Ini kita turunkan Bisa Panah Dibuat ya Supaya Supaya Tidak terlalu Keapakali Kalau kurang panjang Bisa ditarik lagi ya Ini kita mundurkan Oke Selanjutnya Kita pilih Icon curve-nya Ya Kita tarik Seperti ini Ini kita lingkungkan Dia Tarik lagi Dari sini Ke sini Kita lingkungkan Kita atur Kalau kurang pas Ini bisa kita hapus Kita hapus dulu Ini Size-nya Kita pilih Yang paling besar Seperti ini Supaya lurus Bisa ya Bisa kita ambil Curve-nya lagi Kita sambungkan Seperti ini Ini kita lingkungkan Supaya Pas lingkungan Selanjutnya Kita ambil Linenya Ya Kita pilih Yang 8px-nya Kita buat Garis Di tengah Ya Seperti ini Terus Untuk List-nya Yang di bawah Kita ambil Linenya Linen Kita tarik Seperti ini Size-nya Kita buat Yang 3px Ini berbentuk Seperti ini Kita tarik Bapak andur dulu Kurang apa ya Kurang Panjang Cari garisnya Oke Seperti ini Terus Supaya sama Bisa kita Select Kita select Aja Seperti ini Lalu Kita copy Kita paste Seperti ini Kita tinggal Menusun Ini kita Atur Kalau sudah Pas Kita klik Di luar Kita paste Lagi Kita paste Lagi Ini Sebanyak 6 Kita paste Kita paste Lagi Kita Buat Seperti ini Kita paste Lagi Kita Susun Bisa Ya Anak Dikuti Oke Kita paste Sorry Bapak andur dulu Kita paste Kita ulang paste Kita buat Di depan Nah Nanti Garisnya Bisa kita Hapus Yang menutup Bisa kita Hapus Oke Kita paste Lagi Satu Lagi Disini Oke Kita pilih Icon Magnifer Ini Kita Perbesar Dulu Ya Garis Ini Bila Kita pilih Resernya Kita Hapus Yang Ini Yang Kedepan Tadi Supaya Rapih Mobilnya Ya Size Bisa Kita Perkecil Oke Selanjutnya Kita Zoom Out Dia Ya Sekarang Kita Buat Lagi Lampunya Di atas Ya Kita Pilih Yang Apa Ini Juga Bisa Yang Ronder Tangle Ini Kita Buat Seperti Ini Disini Seperti Selanjutnya Kita Akan Mewarna Ya Kita Pilih Icon Pilot Colour Untuk Bannya Warna Hitam Ya Terus Lampunya Yang Di depan Yang Kuning Kita Pilih Ya Yang Di belakang Yang Merah Selanjutnya Untuk Lesnya Ini Pertama Kita Pilih Warna Merah Kita Selang Seling Seperti Ini Ya Yang Ini Juga Merah Terus Disini Yang Biru Yang Birunya Ini Sini Juga Biru Oke Kacanya Bisa Warna Hitam Kita Pilih Tapi Sebelum Warna Hitam Kita Pilih Warna Putih Kita Buat Warna Putih Ini Eh Suri Disini Warna Hitam Ya Terus Kita Ambil Lagi Warna Putih Kita Ambil Lain Kita Buat Dia Yang 8 Pixel Ini Kita Tarik Supaya Nampak Bentuk Warna Kalau Lebih Pun Nanti Bisa Dihapus Ya Oke Kita Ambil Dia Icon Magniferna Ini Kita Perbesar Kita Ambil Dulu Color 2 Lalu Kita Pilih Warna Birunya Ini Kita Pilih Erasernya Supaya Tidak Diabaikan Warna Yang Di Belakang Ya Seperti Oke Kita Pilih Warna Putih Lagi Kita Klik Disini Kita Membalikan Color 1 Ya Kita Zoom Out Dia Ya Terus Lampun Yang Ini Kita Pilih Yang Biru Ya Pilih Pilih Colour Kita Warna Selanjutnya Ini Untuk Perkna Ini Bisa Kita Pilih Yang Abu Abu Energy Oke Sekarang Kita Buat Dulu Merak Ya Namanya Kita Pilih Icon Text Kita Pilih Warna Putih Kita Buat Disini Polisi Ini Kita Oke Kita Blok Kita Besarkan Ya Anak 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 Juga Bisa Ganti Disini Ya Jenis Spon Nah Disini Jadi Disini Bapak Pilih Yang Arial Size Bapak Naikkan Ya Bapak Buat 26 Kebesaran 22 Ya Ini Bapak Tarik Dulu Oke Bapak Pilih Lagi Disini Terus Bapak Pilih Lagi Warna Birunya Disini Bapak Buat Di Belakang Ini PJR Ya Apa Ini Bapak Blok Lagi Bapak Kecilkan Size 20 Ya Atau Kalau Kebesaran Dia 18 Disini Kita Atur Dia Oke Selanjutnya Text Ada Di Atas Ya Bisa Kita Pilih Warna Biru Juga Kita Buat Disini Text Ya Yaitu Ada Tulisannya Aku Adalah Seorang Polisi Ya Aku Adalah Seorang Seorang Polisi Titik Di Enter Ya Tugasku Menjaga Tugasku Sorry M nya Huruf Kecil Ya Menjaga Keamanan Negara Keamanan Negara Komah Kita Enter Kebawah Lagi Dan Aku Juga Menjaga 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 Lalu Lintas Titik Oke Ini Kita Geser Dulu Supaya Tidak Terlalu Ke Kanan Detekst Ini Juga Bisa Kita Atur Kita Block Mau Ganti Phone Nya Juga Bisa Ya Disini Banyak Jenis Phone Anak Anak Terserah Mau Pilih Yang Mana Atau Bapak Buat Disini 22 Ya Ini Bapak Atur Dulu Bapak Geser Sedikit Lagi Kesini Oke Selanjutnya Kita Buat Dulu Kotak Nya Kita Pilih Icon Rectangle Nya Ini Ya Bisa Juga Warna Biru Kita Buat Size Bisa Kita Pilih Yang 3 Pixel Nya Ini Kita Buat Seperti Oke Selanjutnya Kita Warna Ya Bapak Pilih Yang Lem Nya Ini Lalu Kita Pilih Disini Kalau Kurang Dia Kurang Kebawah Apanya Bisa Kita Atur Ya Caranya Seperti Ini Pilih Warna Putih Bapak Pilih Select Nya Ini Bapak Select Dulu Kebawah Seperti Ini Terus Bapak Warna Lagi Ya Warna Lem Terus Kita Masukkan Gambar Polisinya Ya Caranya Kita Pilih Dia Anak Pasenya Ini Lalu Pasenya Tapi Gambarnya Sudah Disimpan Kian Ya Anak Anak Disini Sudah Ada Bapak Simpan Disini Lalu Open Oke Ini Kita Atur Selanjutnya Mau Kita Warnai Nah Disini Topinya Warna Putih Bisa Kita Pilih Econ Great Color Nah Seperti Bisa Ya Anak Dipahami Oke Anak Anak Membuat Deskripsi Profesi Polisi Kita Sudah Selesai Semoga Anak Anak Bisa Membuatnya Dan Bisa Memahaminya Sampai Disini Berteman Kita Selesai Si